Halo ketemu lagi bersama NF Literacy ya pada siang yang mendung-mendung agak gimana gitu seperti biasa kita akan share-share ya, ini kita lagi mau bahas yang lagi rame, jadi di treat itu lagi rame ini ya tentang lowangan kerja dan juga si pelamar kerjanya, jadi genzinya ya genz kayaknya coba kita lihat ya jadi buka lowangan untuk outlet FNP batasan umur dihilangkan gak ada pengalaman juga gak apa-apa dari puluhan WA yang masuk mulai saring 20 orang untuk datang interview dan semua konfirmasi datang dan tau gak yang datang berapa, cuma 3 orang what katanya cari kerja susah, lapangan kerja sedikit, tapi lowangan ya kok begini nanti ujung-ujungnya nyalain pemerintah oke belajar dari session pertama kedua dan seterusnya banyakin lagi undangan untuk interview dari hampir 30 orang yang konfirm mau datang dan yang beneran datang cuma 6 orang wow kenapa ya tapi jujur rata-rata yang gak ada konfirmasi datang yang kelahiran 2000 ke atas oh oh you know what I mean oke emm udah pernah pake cara yang berbeda juga misal dikasih tau ini dikisah tau ya referensi oh iya temen-temen sekedar ini aja bahwa saya adalah HR expert gitu ya saya HRD sudah cukup lama gitu ya jadi melihat situasi yang seperti ini miris juga ya tapi ya ngalamin juga sih cuman kita lanjut lagi ya jadi dikasih tau nih tips nih dari luar nih pertama seleksi untuk 20 orang kandidat terpilih diumumkan tanggal sekian kedua rencana interview tanggal sekian tiga jika beralangan hadir ada interview by zoom or video call empat kisaran gaji diberitahukan di depan gitu ya lima negosiasi gaji dan lain-lain bisa dilakukan ketika proses interview kedua or tetap muka langsung karena setelah masuk sesi training ada opsi menahan ijazah atau tanda tangan di atas materi bila keluar sebelum tiga bulan dikenakan denda oh wow masih ada ya kayak gini ya jadi ini inputnya temannya gitu ya terima kasih selamat menikmati